Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kementerian Perhubungan memastikan kenaikan tarif Ojek Online mulai berlaku hari ini, Minggu 11 September 2022, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah driver Ojek Online mengaku bersyukur dengan kenaikan tarif ini karena bisa meningkatkan pendapatan mereka. Meski demikian, mereka juga khawatir kenaikan tarif bisa mengurangi jumlah pengguna. Setelah diumumkan pada tanggal 7 September 2022 lalu, kenaikan tarif Ojek Online atau OJOL mulai berlaku pada Minggu 11 September ini pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tarif Ojek Online disusun berdasarkan dua komponen, pertama terkait biaya pengemudi atau tarif langsung, dan kedua tarif tidak langsung atau biaya sewa aplikasi. Kenaikan tarif terjadi pada tarif langsung atau biaya pengemudi, sementara untuk tarif tidak langsung atau biaya sewa aplikasi diturunkan. Tarif Ojek Online sendiri dibagi menjadi tiga zona. Zona 1 meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Zona 2 merupakan wilayah khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Sedangkan zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk zona 1, tarif batas bawah yang semula Rp1.850 naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau 8 persen. Sementara tarif batas atas yang semula Rp2.300 naik menjadi Rp2.500 per kilometer atau 8,7 persen. Untuk zona 2, tarif batas bawah yang semula Rp2.250 naik menjadi Rp2.550 per kilometer atau 13 persen. Sementara tarif batas atas yang semula Rp2.650 naik menjadi Rp2.800 per kilometer atau 8 persen. Untuk zona 3, tarif batas bawah yang semula Rp2.100 naik menjadi Rp2.300 per kilometer atau 9 persen. Dan tarif batas atas yang semula Rp2.600 naik menjadi Rp2.750 per kilometer atau 5,7 persen. Sementara itu, tarif tidak langsung atau biaya sewa aplikasi turun dari 20 persen menjadi 15 persen. Kenaikan tarif ini disambut baik para pengemudi ojek online karena akan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Meski demikian, para pengemudi ojek online juga mengaku merasa khawatir kenaikan tarif bisa mengurangi jumlah pengguna. Untuk pendapatan ya otomatis nambah. Karena dari pertama kita tarif terendahnya di angka Rp8.000, sekarang nambah Rp800.000. Jadi Rp8.800.000 untuk ditarif koret. Di korekofut itu untuk koret lebih nambah lagi juga sama rata-rata Rp800.000 nambahnya. Kita sedikit sih memang ada khawatiran, pastilah. Karena takutnya kan mereka jadi ongkos mereka yang ikut naik juga yang biasa menggunakan ojol. Saya bukan pemain go-food. Kenaikannya yang terdekat itu minimumnya Rp800.000 nambahnya. Yang tadinya Rp8.000 jadi Rp8.800.000. Ya kalau untuk bertambah sih ya alhamdulillah bertambah memang. Memang tipis juga. Untuk kenaikan tarif ini saya sangat setuju. Berarti aplikasi memang mengapliasi juga dengan teman-teman kemarin. Dan dengan kenaikan BBM juga kan. Untuk kekhawatiran kecemasan buat driver sendiri memang ada ya. Takutnya nanti imbasnya ke orderan agak sedikit menurun. Ataupun gimana karena kenaikan ini imbasnya ya ke kita semua ya. Ke customer, ke aplikator, ataupun ke driver sendiri. Cuman insya Allah mudah-mudahan itu semuanya baik untuk kita semua. Kebijakan kenaikan tarif ojek online ini diambil dengan mempertimbangkan banyak faktor. Termasuk kenaikan harga BBM baru-baru ini. Para pengumudi ojek online berharap, Meskipun ada kenaikan tarif, jumlah pengguna jasa ojek online tidak berkurang. Sehingga pendapatan mereka bisa bertambah. Tim Liputan, Metro TV